Oleh sebab itu saya sangat menghargai Saya sangat menghargai Saya sangat menghargai Tadi Banyaknya penangkaran-penangkaran burung Banyaknya penangkaran-penangkaran burung Yang ada di banyak daerah sekarang ini Tadi ada penangkaran murai Ada penangkaran kolistri Ada penangkaran jalak Contoh kayak jalak Bali dulu Sudah akan punah Tapi karena berhasil ditangkarkan Sekarang sudah Bumlahnya sudah sangat banyak sekali Kalau selama ini orang bilang Kita menghabiskan burung di alam Sekarang saya tanya ya Kalau orang tahu nggak burung kontol lekok Zaman dulu saya kecilnya Banyak ribuan semuanya Itu siapa yang berburung? Nggak ada Yang melombakan siapa? Nggak ada Sekarang nggak habis juga Logikanya apa? Ketika burung di hutan habis Katanya dihabis oleh Untuk lomba Untuk menghobi burung Nggak ada logikanya Nggak ada korelasinya Nggak ada korelasinya Karena apa? Alamnya sudah beda Hutannya sudah hilang Udahlah sekarang tanya orang-orang tua Zaman dulu Yang namanya burung kontol yang sekarang dilindungi Pemerintah bisa dilindungi apa? Kebenaran mereka di mana? Katanya dilindungi Tapi kita semua Yang dilindungi ya habitatnya Habisnya dilindungi Di Semarang itu ada lingkungan namanya Benek Redes Itu di sana burung kontol dilindungi Di pohon-pohon itu Kalau ada yang ganggu Pasti dihalau oleh tentara Buktinya juga punah juga Jadi masalahnya tidak diguru Tapi alamnya yang tidak dijaga oleh pemerintah Oleh masyarakat lah tidak jaga Jadi burung habis Ketika habis di alam Ya karena memang alamnya sudah Tetapi yang di penangkaran sekarang Sudah berkembang biak Malah katanya mau dilindungi Mau dipinyasakan Buktinya Berarti perlu ada gerakan masif ya Untuk menyempuran habitat itu ya sebenarnya Jadi intinya sekarang bapak Logika yang digunakan untuk bermain Untuk apa katanya Itu enggak ralphan Kita kondisi lapangan Kita yang menurut saya itu Asosiasi penangkar burung Musantara dan Kicau Mania Kudus, Pati, Demak, Jepara, Purwodadi Menolak permen 20 tahun 2018 Kami siap untuk menolak Tolak 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 Menjengah Kami komunitas murai batu karawang Menolak peraturan menteri Nomor 20 tahun 2018 Tolak Kami Tolak Permen Komunitas murai batu karawang Menolak 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 Bismillahirrohmanirrohim Penangkaran Penangkaran-penangkaran seperti itu yang saya kira justru akan Selain memberikan ruang bagi apa penghobi penggemar burung juga penangkaran ini bisa bisa menjaga spesies-spesies itu dari kepunahan yang kedua yang berkaitan dengan ekonomi perekonomian dengan penangkaran itu juga roda ekonomi terutama di ekonomi kerakyatan ini juga tumbuh ada pembuatan sangkar burung kemudian makanan burung semuanya menjadi berkembang kalau misalnya ngundang kami-kami ini kan ya kami-kami ini dengerin dong suaranya ya kan jadi peraturan ini apa sih kita yang merasa paling dirugikan oleh para masyarakat kicomanya rugi sekali mas mereka sudah nangkarkan burung untuk kehidupan mereka ya sekarang apapun alasannya mereka hidup dalam dunia burung mereka nyelamatkan burung sekarang burung dilindungi mau ngasih makan apa sama anak istrinya ya pengangkuran kami pupus pengangkuran kami buat dalam dunia burung tidak ada yang mau ngangkur semua kerja narkoba anak-anak rumah kami bina dengan dunia burung nah kalau burungnya sekarang dilindungi apakah bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab mereka akan ngangkur dan akan bermain narkoba lagi Pak pemerintah akan memberikan bantuan enggak Pak kepada penangkar atau pembuat sangkar dan vitamin itu saya kira yang paling penting sisi perizinan perizinan bahwa burung ini jadi berasal dari produk penangkaran ini penting juga saya kira izin-izin mulai akan dirapikan sehingga menjadi semakin jelas ini akan mengkorinir apabila selesai kita sudah kuat dalam rumusan maka kita akan sama-sama ke istana bergerak dan kita sepakat tadi bahwa kita menolak karena hasilnya selama ini tidak bagus untuk keadilan para kecamannya dan masyarakat berburuan lo tolak tolak pemain 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 tolak pemain